itu sederhana kalau kita mau bergerak aktivitas datang rezeki ya Anda lapar haus kalau dia maja akan selesai hausnya tapi kalau anak ke belakang tanya Pak Maaf saya tuh haus sekali keluarlah air minum dari DKI tapi saya juga lapar Pak emang bapak bawa makanan ke sini enggak keluarlah kemudian makanan kalau kita mau bergerak ada itu Rizki Anda keluar tuh begitu di perempatan jalan kan orang cuman priet Anda parkir tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit priet kadangnya nggak pakai peluit sekarang itu mundur 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 balas kiri balas kiri kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri balas kiri balas kiri balas jalan dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan kasih oleh Anda 2000 makasih Pak kasih 5000 makasih Om udah pindah tuh kasih 10.000 makasih Bos dia jika kita mau bergerak sebetulnya Rizki terturun hanya nanti ada yang diakumulasikan ada yang diberikan seketika ada sifatnya akumulatif sebetulnya hasil istri anda hari ini cuman mungkin diberikannya besok pernah nggak Anda cari pekerjaan bahasa manusia ditolak disini tolak disitu tolak disini pernah ya begitu ya tapi tiba-tiba setelah seminggu dua minggu satu bulan Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda Pak mau nggak nih ada peluang 9 juta ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama kedua ketiga dapatnya itu paham sekarang ya itu hukum pertama jadi nggak bisa mendapatkan Rizki dengan diam selalu ada ikhtiar tapi jangan sampai ikhtiar itu awas-awas ditempuh dengan bentuk yang negatif atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya maaf ya bukan dalam gerak yang positif negatif itu kan bisa maksiat ya atau pengertian pengertian yang kedua tidak bergerak sehingga sakit dengan sakit itu Rizki datang paham nggak Anda nggak minum sampai sakit itu kan begitu sakit tiba-tiba datang orang nengok bawa buah dengan bawa makanan jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu paham atau yang kedua dengan cara maksiat seseorang menempuh maksiat menempuh cara yang tidak dibenarkan yang menimbulkan persoalan sesuatu yang menimbulkan persoalan kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali keadaan yang lurus benar nggak ada soalnya itu disebut dengan halal namanya dari kata ahallah yuhillul kata ahallah dari kata orang Arab kalau mengatakan hilul muskilah artinya atau hilul ahbal benang yang kusut bisa diurai lagi sehingga dia menjadi lurus sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalan yang disebut dengan halal namanya jelas nah maka ketika anda menempuh mencari Rizki ini carilah yang lurus-lurus saja cari yang lurus jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan anda jadi kusut karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup yang memungkinkan anda menjadikan hidup bermasalah dilarang oleh Allah jangan lakukan ini jangan perjakan ini lawan dari sesuatu yang lurus yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan disebut haram namanya karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya sedangkan haram hukum pencegahannya saking sayangnya Allah kepada kita saya inginkan hidupmu itu lurus jangan ada masalah jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi anaknya yang dibully jangan sampai bapaknya yang bermasalah anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya anak estri teriaki bapak kamu koruptor ya bapak kamu koruptor ya apa anda tega melihat anak anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya maka kata Allah yang lurus-lurus aja gak usah menipu gak usah korupsi gak usah nyogok lurus aja kan tadi tahu riskinya sudah ditentukan gak akan tertukar besok meninggal juga kok mau meninggal besok paham gak? paham dari sini ya? nah kalau sudah paham kalau sudah dapat yang itu cari yang baik-baik untuk tubuh kita tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu betul cara dapatnya halal cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira gak sehat untuk tubuh dapat harta dengan halal beli durian duriannya bagus tapi kalau makan durian 100 biji kan masalah maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar konsumsi dengan cara yang menyehatkan cara yang menyehatkan itu bahasa aratnya toyib dari kata toba orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut Pabib bahasa kitanya dokter maka Allah tegaskan supaya kita gak banyak naya lagi hulu mimma fil ardi halalan itu maksudnya halalan tayyiban jadi mencari rizkinya dimana? halo? di langit telah ditetapkan rizki diturunkan ke mana? ke bumi maka cara kita berikhtiar ikhtiarnya dimana? di bumi tapi apakah mungkin mencari rizki di bumi semuanya bumi kita kelilingin? tidak kan? karena itulah ayat yang mengatakan mimma singkatan dari min dan ma di setiap tempat yang mampu engkau pijak jadi kalau misalnya anda merasa gak ada peluang di sekitaran dipindah kan Bekasi luas itu baru Bekasi gak ada di PTM pindah PJS pindah PJS pindah Greenview gak ada di sini pindah Pekayon Pekayon aja masih luas gak ada di selatan pindah utara gak ada di utara pindah timur gak ada di timur pindah dari kota ke kebupaten kebupaten Bekasi gak ada di situ geser pindah Depok gak ada Depok pindah banyak sekali tempat bisa dipijak ini jangan jadikan alasan ketika gak menemukan di satu tempat anda berbuat mausia bukan anda di sana maksudnya ini contoh aja jangan jadi alasan kalau anda tidak mendapatkan di satu tempat jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat mausia aduh udah sekarang susah ustaz jadi yang halal itu aja yang haram susah kenapa sih harus terlalu banyak alasan Allah sudah menjamin kenapa manusianya bikin susah